Musik Keragaman etnis, suku, dan budaya yang ada di tanah air khususnya di keamanan selatan ternyata memiliki makna tersendiri Sebab pada umumnya setiap etnis atau suku tersebut memiliki adat, budaya, dan corak seni tersendiri yang mampu menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia Dan daya tarik tersendiri bagi masyarakat khususnya para wisatuan baik domestik maupun macanegara Musik Tim Lensa Wisata Intantifi kali ini berkesempatan mengikuti upacara adat seserahan hutan di desa Paau kecamatan Araneo kebetulan Banjar Upacara adat ini temun-temurun dilaksanakan oleh warga sempat dan pokda waris desa Paau Musik Di sini ada pelabuhan kecil bernama Pelabuhan Tiwingan Baru Danau yang airnya berwarna hijau dan ini menawarkan pemandangan alam yang indah Dikelilingi perbukitan dan banyak desa dengan panorama alam yang asli Suasana tenang sangat terasa ditambah dengan pemandangan alam sekitarnya Pemunan hijau yang rimbun tampak mendominasi tepian danau serta pembukitan yang mengelilinginya Di tengah-tengah danau tampak sesekali pondok-pondok kayu terapung yang sekitarnya ada jalan-jalan lain setempat Di Pelabuhan ini ada banyak perahu bermotor ataupun biasa disebut kelotok Yang siap mengantar para pengunjung mengarungi danau tersebut Perjalanan pun kami lanjutkan dengan penumpang perahu bermotor yang telah disiapkan oleh panitia Pelaksanaan kegiatan upacara adat Selama perjalanan menuju desa Paau Sekali lagi kami dibuat terpakau dengan indah alam yang tersaji menamai perjalanan kami Dia terasa 2 jam sudah menikmati perjalanan kami pun sampai di desa Paau Dipat berlangsung upacara adat seserahan hutan Kesampainya di Pelabuhan desa Paau Kami diarahkan warga setempat menuju balai adat Setelah perjalanan kaki 15 menit kami sampai ke desa profesi seserahan hutan paksanakan Balai adat ini memiliki daya tersendiri Selain karena pembangunan yang unik balai adat ini Terletak di pedalaman lembah kahung dikelilingi perbukitan yang serta sungai-sungai yang indah Terlihat beberapa warga antusias mempersiapkan proses seserahan hutan Ada yang masak, membuat adonan, yang mengisi balai adat Sebuah pemandangan yang tidak setiap hari bisa kita nikmati Sejak beberapa tahun yang terakhir Ritual adat seserahan hutan ini telah dibuka untuk umum Dan menjadi salah satu event wisata yang ada di keangkat selatan Namun akibat pandemi, pelaksanaan ritual adat tahun ini Tidak banyak mengundang pihak luar dan dilaksanakan terbatas oleh masyarakat desa saja Kesempatan langkah ini tidak ingin kami sia-siakan Kami langsung mengabdikan setiap momen dan berbaru dengan warga Sambil tetap menghormati aturan adat setempat dengan tidak mengambil prosesi-prosesi ritual yang memang tidak diizinkan untuk diabadikan Penduduk setempat sangat ramah, kami dijamu dengan sangat baik Seterah sekali kehangatan dalam setiap perkataan dan perbuatan Membuat kami sangat betah berata di sini Pak Halidi, begitu cara beliau mengatakan diri sebagai tersenyum ke arah kami Pak Halidi adalah kepala adat desa Paau Beliau bercerita banyak pada kami tentang sejarah desa Paau Mampu sejarah upacara adat itu sendiri Menurut penuturan beliau, warga desa Paau merupakan garis keturunan suku Dayak, Kayu Tangi, dan sebagian lagu suku Banjar Karena itu, seserahan hutan ini prosesinya sangat kental dengan ritual Dayak 500 Seserahan hutan ini sudah berlangsung cukup lama Bahkan sudah berabad-abad yang mampu menyinggah sekarang secara turun-temurun Upacara ini biasanya dilaksanakan pasca panen warga Dipimpin oleh totus atau zuriat yang diberi amanat untuk dilaksanakan Masih dengan cerita Pak Halidi Beliau berujar bahwa pelaksanaan ritual ini sebagai bentuk rasa syukur atas mapat hasil hutan bagi warga Dan berpesan agar setiap upacara adat yang telah dilaksanakan secara turun-temurun ini bisa terus dilestarikan Karena mengandung nilai-nilai luhur dan filosofis dan agar tetap memelihara alam dan menjaga kestan hutan Usai ritual aneka panganan, kue dibagikan sebagai warga atau pengunjung Kami merasa sangat beruntung bisa berada di sini Begitu banyak keindahan serta pelajaran yang bisa kami ambil Tidak hanya kehidupan masyarakat, adat, dan budaya Sebagai desa wisata, desa pau menyajikan panorama alam yang menawan Terima kasih telah menonton!